Gue baru pertama kali ke Malaysia dan gue jadi agak lucu gitu loh Konteksnya adalah receh, karena kan gue anaknya receh gitu kan Jadi kayak gue gak bermaksud untuk Sama sekali menyinggung rakyat-rakyat Malaysia yang catik dan bayi hati Dimana Cikur? Cikur Disini Kan Sunda juga Cikur Iya Sunda juga Cikur Hebat banget Iya, iya Allah Berarti kita selama ini bisa bahasa Melayu Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan tunjukkan Ada satu video yang cukup viral sekarang ini di Malaysia Disebabkan ada seorang konten kreator berasal dari Indonesia Yaitu tanah air saya melanconglah ke negara Malaysia ini Tapi sesampainya dekat bandara ataupun airport Dia macam terheran-heranlah dengan bahasa-bahasa Melayu Yang telah dipaparkan atau ditulis di Biasa ya kalau kita sampai ke airport begitu Ambil bagasi Mesti kita akan baca kan Petunjuk-petunjuk jalan Nak tuntut bagasi lah Nak cek custom lah Macam itu lah So dia rasa pelik dengan bahasa Melayu yang dia baca Semasa airport Jadi viral sangat video itu Disebabkan ya orang Malaysia tak terimalah ya Sebab bahasanya di olok-olok seperti itu Jadi seperti apa videonya? Jom Pastinya rakyat Malaysia memiliki cinta yang mendalam terhadap bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan Sejak negara ini memperoleh kemerdekaan Namun sejak selasa Tular mengenai seorang pelancong dipercayai warga Indonesia Yusuf Hendrianto Yang memperlekehkan bahasa Melayu Semasa tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang, Selangor Menerusi rakaman terbabit Lelaki itu turut menyatakan bahawa ini kali pertama dia datang ke Malaysia Yang menyebabkan dia agak aneh apabila mengetahui perkataan dalam bahasa Melayu Lelaki terbabit menerima kecaman daripada rakyat Malaysia Atas cubaan beliau untuk membuat jenaka dengan bahasa Malaysia Waduh, bahasa apa nih? Bahasa Indonesia bukan sih? Hai guys, sekarang gue udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur Dan ada beberapa kalimat yang bikin gue ngakak abis This is the words Tuntutan bagasi Dituntut gato Balai ketibaan Anjay ketibanan Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia Jadi mungkin agak ngakak ya Dan karena gue anaknya sereceh itu Jadi gue ketawa-ketawa sendiri pas bacainya Coba spill bahasa Melayu lainnya dong Sumpah gue takut banget ya Karena kan gue kemarin upload di tiktok Tentang bahasa Melayu kan Karena gue baru nyampe Gue baru pertama kali ke Malaysia Dan gue jadi agak lucu gitu loh Konteksnya adalah receh Karena kan gue anaknya receh gitu kan Jadi kayak gue gak bermaksud untuk Sama sekali menyinggung rakyat-rakyat Malaysia yang catik dan baik hati Tapi tuh komen-komennya tuh Pada ngata-ngatain konoha ABC, apa segala masem Rumah sakit gitu kan Gue kayak langsung Anjir nih kayaknya Bakal war gitu kan Dan bener dong Terus habis itu konten itu katanya Dimasukin ke X Di Twitter gitu kan Gue kayak waduh Tapi sekali lagi gue gak ada konteks untuk merendahkan Gue cuma lucu-lucuan aja Seru-seruan Dan kalau misalnya kalian take it seriously I'm so sorry and I do apologize for everything Jadi itu konten gue take down Dan no more war ya Oke kita semua damai Indonesia dan Malaysia Jujur ya Saya memang paling tak suka Jika ada yang memperlekekan bahasa Untuk negara yang didatangi Atau ya Seperti rasa aneh dengan bahasa negara tersebut Jadi kan Saya selalu mendengar yang Orang-orang mengatakan Bahasa menunjukkan bangsa Of course lah Orang Malaysia sangat marah Jika bahasa kebangsaan dia orang Dipermainkan macam itu Sebab apa yang saya pahami ya Disitu dikatakan bahwa Sang konten kreator ini Memperlekehkan bahasa Melayu Yaitu bahasa kebangsaan Malaysia So macam ini Dalam buku teks bahasa Melayu So ini adalah buku sekolah anak saya Kalau di Indonesia namanya sekolah dasar Kelas satu Ya kalau disini sekolah rendah Darjah satu Jadi Saya enak cakap lah Sepatutnya jika kita datang ke negara orang Banyak lagi benda yang boleh kita Untuk buat lucu-lucuan ya Saya nilai orang Malaysia Di orang tak kisah Jika orang-orang yang suka Mengolok-olok ataupun menghina Mengatakan bahwa negaranya adalah Banglesia atau Yang lain-lain lah banyak lagi kan Biasalah kita baca lah komen-komen macam itu kan Saya tengok orang Malaysia tetap chill Tetap tenang Tapi jika sudah menyinggung atau menyentuh bahasa Melayu Memang saya tengok orang Malaysia tak boleh terima sebab Sekali lagi saya ingin sampaikan lah bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa Jika kita datang ke negara orang Respek bahasa itu Even kalau kita rasa pelik pun dengan bahasa itu Kita cukup diam saja Ya kan Bahasa itu tak perlu kita nak Rasa macam Eh kenapa bahasanya macam ini So macam inilah Saya pernah First time ya Datang ke Malaysia dulu Ya So saya memang ramai sangat Bergaul atau berkawan Dengan orang Melayu Ya So Dia orang ada tanya Dekat saya Dulu ya Dulu Sekarang pun ramai orang tanya Why di Indonesia Disebut itu bonggol ya Bonggol itu Kalau di Indonesia itu Polisi tidur So saya rasa macam Maaf lah Macam mana ya Nak explain Nak jawab Kenapa polisi tidur Disebut polisi tidur Macam itu So Bahasa kita pun Pada pandangan orang yang lain itu Ada Keanehan Pelik Ya Tapi Sesetengah orang Boleh menempatkan diri Tidak memperlekekan Ya Tidak membuat konten Saya tengok banyak sangat ya Konten-konten macamnya Mempersoalkan Mempermasalahkan Mengolok-ngolok Seperti Seperti Candaan Candaan Bahasa itu Ya Tapi Sebenarnya Itu tidak baik Untuk dipertontonkan Sebab Sekali lagi Kita ingatkan Bahasa Menunjukkan Bangsa So Of course lah Orang Malaysia Sangat marah Tapi ya Saya tengok Orang Malaysia Jika marah pun Dia orang Tak sampai Menghina Ya Sampai serang Ya Menghina Terlalu 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 Tapi Banyak Lebih ke kontel Maksudnya Dia orang akan Tembak balik Perkataan-perkataan Yang Dia orang Rasa pelik lah Dari Indonesia Sana Ya Jadi Saya nak Cerita sikit lah Dulu masa sekolah Ada Mata pelajaran Di Indonesia itu Masa saya sekolah Ya Saya tak tahu Sekarang ini Masih ada Tidak Mata pelajaran Aksara Arab Melayu Ya Aksara Arab Melayu Macam itu So memang Di Tempat Kita orang Bahasa Melayu itu Memang Ada Ya Aksara Arab Melayu Jadi Jadi Jika Rasa Dia orang Bahasa Melayu itu Pelik So Di Indonesia Ada Dari Beberapa Macam Suku Ada Suku Melayu Jika Diperolok-olok Rasa Aneh lah Bahasa Melayu itu So Orang itu Yang bersangkutan Yang suka Menghina Mempersoalkan Bahasa Melayu Bermakna Dia orang Menghina Bahasa Suku Melayu Yang ada Di Indonesia Sebab Yang saya tahu Bahasa Yang namanya Bahasa Melayu itu Sudah merangkum Kesemua Suku Tersebut Kesemua Bangsa Tersebut Kesemua Kaum Tersebut Jadi Jika kita Rasa Pelik Ya sudah Kita Tetap Diam aja Kita pelajari Dan Yang saya dengar Katanya Dia First time Sampai Ke Malaysia So Apakah Content Creator Ini Tidak Mencari Terlebih dahulu Atau Memang Sengaja Untuk Membuat Konten Yang tadinya Dia ingat Tak se viral Sekarang Masuk Semua Macam Media Sosial Yang Media-media Disini Mengenai Orang Ini Jadi Kalau dulu Mungkin Dia orang Rasa Jika Orang Malaysia Di Olok Dihina Mungkin Mereka Ada Boleh Sabar Tapi Saya Tengok Sekarang Ini Orang Malaysia Netizen Malaysia Tak Tak Terima Jika Bahasanya Dipermainkan Macam Itu Ya kan So Saya Akan Ajak Pemirsa Untuk Menonton Keseruan Beberapa Orang Indonesia Artis Nah Salah Satunya Ini Adalah Seorang Artis Multi Talenta Yang Sudah Terbiasa Buat Show Juga Disini Baru Beberapa Bulan Itu Hari Ikut Di Salah Satu Stasiun TV Yang Menyiarkan Lawak 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 Jadi Kita Akan Tonton Macam Mana Dia orang Belajar Atau Memahami Bahasa Melayu Di Negara Malaysia Jom Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Ya Terima 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 Kita Dengarkan Terima Terima Mari kita saksikan Abang pilih yang mana Seru ya macam ini ya Pilih rumah Pilih rumah Pilih rumah Pilih rumah Pilih rumah Pilih rumah Hey, apa kabar? Apa kabar? Ya Asik Obat? Pas kalian datang ada obat, terus satu Kencur Cikur 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 Kencur Dimana Cikur? Di sini Kan Sunda juga Cikur Sunda juga Cikur Hebat banget Iya Berarti kita selama ini bisa bahasa Melayu, Am Bisa enak cakap Melayu? Nah, bisa Bisa Apa sih namanya? Bukan bisa, Kak Mot Boleh Boleh cakap? Mal Kak Damansara, mal Kak Hotel Oh cantum Namanya itu Sambung menyambung menjadi satu ini? Roya Culan Damansari Oh iya Iyalah Damansari tak usah pakai re Jatuh tak sarah Damansara, arah Tak usah re Tidak sarah, arah Sambung pakai sari Tidak Tidak tahu lah Ini ngikut saja Si Hehehe Dry heart ya Never mind Hehehe 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 Eh, mau deh Mau apa? Coklat sama aja? Enggak Kak Yang honey lemon ada, Kak? Honey lemon ya Bisa isi Hah? Bisa isi Yang kecil Nice Less sugar ya Bawa Low sugar kan? Jadi lagi nyaman di hari Oh iya Beli minum Itu katanya au Sebelum makan Barang Terina Kita Macam tuh So, dia kena cari Tapi yang manis-manis Kita sudah di Daiga ya Oh, Daiga tuh apa? Yang tepat tadi makan Oh iya Kita beli minum dulu Ya udah beli minum kejap ya Kejap ya Boleh mas Eh ini sama Bobo Najer ya Udah jadi orang Malaysia ya Iya, Kak Sini Juh Sini Juh Udah mulai akrab sebenarnya Bisa mati full TV disini Oh iya Yang botak itu? Semalam Yang mana? Birthday Yang mana? Yang mana? Nah ini Terus dan Nucu yah Ginin Heeee Iya Kan muter gitu Sumpah Iya puterin, puterin Walk Kalau aku takut kebalik şöyle halo Zosie saya takut takut terhempas sakitnya tak seberapa pemanduannya itu Zosie nak coba kenapa Terima kasih Selamat datang ke Malaysia Terima kasih telah datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setiap minggu kok Setiap minggu ya? Terima kasih telah menonton Udah gue mahal ini udah deh Diam Seru-seruan Apa sih? Kalian udah pernah coba ini Wah Akhirnya jumpa Rina Nosti Terima kasih Terima kasih Sini Aku kasih ini ya? Oh belum salin Jauh Ya jawabnya Iya Tapi kalo Tete ngelauk Aku yang ketau sama tamu-tamu Indonesia Bener kan? Bener kan? Orang-orang ambisi gitu Gue yang kasi Tentu tidak Wah spek banget Ini spek banget Ini spek banget Moister ya? Ini kan monster sepertinya makan di hotel mereka ya menyimpan segala momen-momen terindah minum terus ya apa-apa minum terus mbak ya 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 nah ini nacho bu makannya apa namanya ini aneh, gitu makanya kayak telur ya, tapi bukan telur kayak matahabal, tapi bukan matahabal iya namanya apa? seafood pancake seafood pancake kalau pancake itu 6 orang nama orang? iya, ada 6 orang pancake iya, habis ini pancake gaya nya ya adonan ya coba ya coba ya coba gimana ya kai ha? latar kayak tepung ya remang tepung sedap dah kan udah di cakap sedap lah oh sedapnya aku tak cukup nanti lu nanti lu nanti lu nanti lah disepain pancake kalau melayunya melayu 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 kayaknya jalan-jalan jalan-jalan sabar-sabar jadi lapar ya ini makanan menaikkan berat badan berat badan serius kalau makan kena kena ini lah sama ada kalau saya iyalah sama ada main fancy ataupun limau fire lemon dia tak jadi lemak dia tak jadi lemak terimak motor kalau uang boleh dikatakan Rina Nose ini selalu ya datang ke Malaysia betul tak oke lapar kan lapar kan pemirsa tahan pancing emosi bagi selada dong bagi selada dong selada cinta dan semim apa itu? selada, cinta dan semim oh, memang yuk selada, aku kenye kenye, 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 kenye 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 bahasa apa tuh? kenye nashi sweet kita coba ya sweet sweet enak-enak sedang hmm apa yuk? yuk yuk what is that? dessert beras beras sudah kayaknya ada sudah satu video ya apa yuk apa yuk manis 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 tebunya tebunya kuantimea bisa jadi bisa jadi enak-enak main tajin ayo lagi dulu jaman kecil jadi menemukan tajin iya lagi 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 apa sih tuh? apa sih tuh? diok? diok? ha? ha? enggak lucu lagi sekali ya, lalu aku udah mulai pulang tuh, campu lah campu lah masuk air masuk air masuk air dagingnya sedap cemuli sedap sedap cemuli sedap sedap suaranya air nak try ha? hahah ha? ha 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 agak-agak leluh masuk air Oh, paham dia orang ya kan? Masuk air Siap dah Aku mau lomba di pintu Pas waktu final big stage, jadi dia mau lomba Ya aku dibikin obat gitu loh Tapi macam tak banyak ya Makanan yang diorang pesan Tapi memang damu fat dia Ditambut, oh apa enak dibawa Ada-ada aja kelakuan Renan Gila loh, ini yang arti loh Wawanianan Wawanianan, iya HPnya, HPnya Mopo Kau bawa lari dong Ini Amanda Ya Malopo Bukan, bolu Amanda Dahlah sih Dahlah sih Dahlah sih Macam itulah Kalau datang ke negara orang Kita tak paham Ataupun kita Nak cuba Untuk menggunakan Bahasa tersebut Bahasa Kebangsaan di negara tersebut Tak masalah Jika ada salah-salah sikit Bolehlah Kita perbetulkan Tapi yang saya dengar Diorang Ada perkataan Atau sebutan Dalam bahasa Melayu itu Yang salah Diorang cepat-cepat untuk Perbetulkan So, bukan semua bahasa Melayu itu Boleh dijadikan E-e di belakang Macam itu Ada mansara Tak payah Ada mansara Macam itu Saya pun Dalam beberapa Waktu lah Di Malaysia dulu ya Barulah boleh Untuk memahami Dan juga Menggunakan bahasa dengan fase Macam itu Nah, lepas itu kan Sebab Dekat medan sana Kan Memang Ramai juga Suku Melayu So, kalau Kalau nak bercakap bahasa Melayu itu Dah macam Tak terperanjak lah Dah terbiasa Macam itu Sebab saya pun tinggal Di kampung ya Kebanyakan Majority-nya Adalah orang Melayu Suku Melayu Jadi Untuk pemahaman Menjelahkan Jangan sesekali Kita mempersendakan Atau Memperlekekan Bahasa mana-mana Negara Sebab Bahasa Itu Adalah Menunjukkan Bangsa So, jika kita Tidak ingin Ditembak Balik Kita tidak Ingin Diperlekekan Bahasa kita Kita tidak perlu Memperlekekan Bahasa orang Tengok Sampai Dia Take down Video yang dia Airport Itu Sebab Kena mental Agaknya Jangan main-main Dengan tentara Bawang Di Malaysia Israel Memboleh Koyang Apatah lagi Engkau Sebab itu Datang ke negara Orang Pakai adab Pandai Sem Tinggi Mana-pun Jika tak ada adab Emas aja Jiro Nihil Kosong Yang melempong Macam telur Macam itu So, jika Kita datang ke negara Orang itu Kita bawalah Attitude kita Adab kita Jangan kita tinggal Dekat Toilet Jangan bawa Bawa Adab itu Kemana-mana Lagi-lagi Kalau first time kan Kut-kut Baru kali itu Dia datang ke Malaysia Atau ke luar negeri Saya juga tidak tahu Ya mungkin Bisa jadi Itu adalah Kali pertama Dia memijakkan kaki Keluar negara Saya pun tidak tahu Ya kan Apakah betul Ya mungkin ada Pemirsa Borum naga Yang boleh tolong Menjawab Apakah Agaknya Ya konten kreator tersebut Baru pertama kali Keluar Dari Indonesia Untuk melancong Silahkan jawab Di seksi komentar Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Saya Boru Naga Terima kasih Bye bye